Bapak Prabowo Subianto. Kritik saya adalah, Pak Prabowo ini terlalu baik. Itu kritik loh. Sebagai seorang itu terlalu baik. Jadi efeknya apa karena terlalu baik itu? Ya terlalu baik, kadang-kadang juga kurang baik juga. Boleh nggak, Serli bertanya bukan Bang Fadli sebagai politikus, tapi sebagai negarawan. Apa sih tantangan Indonesia untuk tidak menjadi negara maju, Bang? Kita punya semua indikatornya, tapi 10-15 tahun ke depan bisa jadi kita nggak sampai di titik itu. Kira-kira apa tantangan? Kita ini mempunyai segalanya ya, Serli. Kalau saya lihat, yang paling dibutuhkan oleh kita itu adalah good governance and correct leadership. Kemudian getting institution right. Jadi institusi-institusi kita ini harus benar. And then getting intervention right. Bagaimana intervensi kita juga benar. Dan ada correct leadership yang memang memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin kalau ini ada kecocokan dari elemen-elemen yang tadi itu, Indonesia ini bisa menjadi negara maju itu sangat gampang, sangat mudah. Cuma memang situasi dan kondisi politik kan kadang-kadang tidak selalu ideal. Kadang-kadang kita harus mengalah, kadang-kadang kita harus take and give gitu. Dan dilemanya pemimpin, saya kira hampir semua pemimpin seperti itu. Baik. Masih ada tantangan lainnya? Nah, tadi adalah... Ini kayak pengadilan di sini. Nah, gimana nih rasanya ya kan? Nah, Bang Fadli nanti suatu saat bisa duduk di kursi ini kalau nggak mau diadili. Bang Fadli kalau tadi sudah challenge mengkritik ya. Nah, yang kedua ini kami juga ada challenge untuk mencoba makanan. Yang pasti ini sebenarnya makanan favoritnya Bang Fadli sih dulu. Nah, kalau sekarang ini ada di hadapan Bang Fadli, berani coba nggak sih? Berani lah masak. Oh, berani? Oh yaudah, coba Bang. Masa cow ini? Dan ini ada... Ini ada cowok kuliner lah. Bayo, air minum dulu, Bayo. Air minum nyaman. Kita mau tahu kalau seorang Fadli Zan itu kalau cara makannya gimana? Saya memang hobinya... Cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit dulu atau mie dulu biasanya? Ya, mie dulu lah. Oke, boleh. Silahkan. Itu beneran nih makan. Karena tadi kan sudah kita kuras energinya dan tetap konsisten. Menjadi konsisten yang tenang dan anteng dan juga cool itu butuh energi besar loh. Yang dikasih proteinnya. Itu yang bikin produser saya loh Bang. Satu suap biasanya satu cabai. Satu suap satu cabai? Biasanya waktu itu ya. Nah, kita masuk ke box yang terakhir. Ini ada box sembilan. Top Secret. Untuk Top Secret kali ini ada video yang yang kami putarkan untuk Bang Fadli. Kita saksikan sama-sama. Aku personally, ayah itu sangat beda dengan yang kita lihat di media. Ayah itu orang yang sangat kocak, sering bercanda, sangat jahil. Dan sebenarnya juga sangat kompetitif. Jadi, ceritanya waktu aku di lockdown, waktu di sini di Inggris. Aku nonton Queen's Gambit tentang catur. Dan sangat obses dengan catur selama 6 bulan. Aku setiap hari latihan catur. Dan ayah belum main catur sekitar 10 tahun gitu. Terus waktu aku balik ke Indo beberapa bulan kemudian. Kita match. Dan ayah sekitar selama 1 jam setengah. Tetap menang gitu. Dan sangat kompetitif, sangat ambisius. Tapi kita akan rematch minggu depan. Dan aku akan menang. This time. Ini adalah putri pertama ya, Syafa. Aku lupa lagi, gak lupa karena musyum. Silahkan, Bang Fadli. Tanggapan dulu tadi tentang kesan-kesan sang putri, Syafa. Tentang Bang Fadli. Ini anak saya yang dulu, sekarang kebetulan selesai 1S2-nya di Inggris. Dan bekerja di sana, udah 4 tahun di Inggris. Saya sempat renyu ya ketika mendengar Syafa tadi menjelaskan sosok Fadlizon. Ternyata memang berbeda. Sosok yang baik, penuh empati. Yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan kesan yang mungkin para haters terima selama ini. Ya kan? Mungkin para haters perlu mendengarkan kesaksian dari orang di rumah. Bang Fadli, seperti apa sih? Apakah memang sebenarnya mungkin saat ini Bang Fadli ini menunjukkan sisi Bang Fadli yang sesungguhnya itu seperti ini? Saya sih sebenarnya orang yang sangat biasa-biasa saja. Mungkin kalau anak saya itu Syafa ya paling tahu saya selama menjadi anggota DPR, Wakil Ketua DPR atau apapun, saya nggak pernah merasa menjadi pejabat gitu ya. Karena semuanya itu cuma numpang lewat saja gitu. Jadi yang paling penting adalah kita mengisi hari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Dan kalau bisa kita berbuat baik, kalau bisa kita menolong orang atau tidak membuat orang lain susah. Nah, kira-kira begitu. Nah, Shirley, silakan. Bang Fadli, tadi kan kita mendengar sosok Bang Fadli sebagai ayah di mata anaknya. Sekarang boleh dong kami tahu gimana arti dari sosok ayah dan ibu bagi seorang Fadli Zon? Wah, itu bagi saya yang utama ya. Terutama saya ditinggal oleh ayah saya ketika masih kecil gitu, masih umur 14an tahun gitu. Jadi saya sudah jadi anak yatim waktu itu. Dan ibu saya itu ibu rumah tangga biasa, orang dari bawah. Kita juga hidup dalam sederhana. Tapi ibu saya itu mungkin doanya yang kuat sekali gitu ya. Jadi bagi saya, ibu saya itu pusaka saya lah. Sehingga saya kalau menyampaikan kepada orang-orang yang masih mempunyai ibu, ya benar-benar dirawat lah ibu kita itu sebaik-baiknya gitu. Karena apapun yang kita lakukan enggak akan pernah bisa menyaingi, menyepadani apa yang dilakukan oleh ibu kita terhadap kita. Baik, Virji? Sebagai seorang ibu mungkin? Kalau saya hanya bisa tetes air mata ya. Iya, terharu ya jadinya ya. Itu kayaknya statement yang cukup supaya kita semuanya positif terhadap Bang Fadli karena kita sangat mengapresiasi semua proses kehidupan yang Bang Fadli jalani dan kita juga belajar banyak ya. Sedikit, ini Sherly nampaknya begitu, kenapa berkaca-kaca? Sherly, satu lagi boleh enggak? Boleh, boleh. Pesan apa yang pengen Bang Fadli sampaikan ke anak-anak Bang Fadli sekarang? Ya, kalau pesan saya sih menjadikan mereka itu meraih apa yang mereka inginkan kira-kira gitu. Dan tentu tidak lupa kepada jati dirinya sebagai orang Indonesia dan juga jati dirinya sebagai seorang muslim gitu ya karena jangan sampai dia hilang identitasnya dimanapun gitu. Dan saya kira dia juga menjadi bagian dari warga dunia saya tetap sangat toleran terhadap berbagai perkembangan dan lain-lain ya beradaptasi lah kira-kira gitu. Saya itu percaya kepada kekuasaan ya yang di atas gitu apapun yang kita lakukan itu tidak ada tanpa campur tangannya gitu. Baik, tepuk tangan untuk Pak Nizon. Ya, pemirsa setiap hidup memang punya pilihan tapi yang pasti kalau masuk ke dunia politik semua pilihan apapun itu bagi para pelaku ataupun politisi harus memiliki keberpihakan yang prioritas utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga perbincangan kita sangat bermanfaat untuk Anda dan terima kasih untuk bintang tamu kita, Bung Fadli Zon. Kemudian selanjutnya lagi. Terima kasih telah menonton!